Sofda TV Kaedah yang ketiga Semua makanan Yang membahayakan manusia Diharamkan Semua makanan Yang membahayakan manusia Diharamkan Seperti misalnya makanan Yang menyebabkan Hilangnya nyawa Seperti misalnya racun Haram Kenapa? Karena membahayakan manusia Kalau ada makanan Yang bisa menghilangkan akal Maka Makanan tersebut menjadi haram Karena itu membahayakan akal manusia Ada makanan Yang menjadikan manusia pingsan Maka itu jadi haram Obat-obatan terlarang Semuanya Bentuk apapun Ini bisa membahayakan Manusia Makanya menjadi Diharamkan Minum-minuman keras Minum-minuman yang bisa Menjadikan Kesehatan Hilang Ini juga Menjadi Diharamkan Ada juga disana Sesuatu yang membahayakan Untuk sebagian orang Tapi tidak membahayakan Untuk sebagian yang lain Maka makanan-makanan Yang seperti ini Menjadi Tidak boleh Dikonsumsi Oleh Orang Yang Mendapatkan mudorot Yang besar Ketika memakan Makanan tersebut Ya misalnya Gula Bagi orang yang punya Penyakit gula Ini kalau misalnya Mudorotnya Ya Sangat besar sekali Maka tidak Tidak boleh memakannya Karena itu bisa Membahayakan Nyawanya Hanya saja disini Bisa jadi derajatnya makruh Bisa jadi derajatnya Haram Tergantung Keadaan Keadaan dia Baik Apa dalil dari kaedah ini Dalilnya adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 195 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wala tulku bi-aidikum Ilat-tahluka Jangan Lemparkan Diri kalian Kepada Kerusakan Jangan kalian Lemparkan Diri kalian Dengan tangan kalian sendiri Kepada Kerusakan Rasulullah S.A.W. juga Bersabda La dharara Wa la dhirar Tidak boleh Ada mudorot Sedikitpun Tidak boleh Ada Mudorot sedikitpun Mudorot itu Sesuatu yang Merugikan Makanya Rokok Menjadi diharamkan Kenapa Karena dia Mendatangkan Mudorot Dia merugikan Kesehatan Ustaz disana Banyak Ulama yang Menghalalkan Rokok Ya biasanya itu Karena mereka memang Pelaku Kalau mereka Mau jujur Dan kembali Kepada Ahli Kesehatan Mereka Harusnya Mengatakan Bahwa Rokok itu Diharamkan Makanya Banyak dari Rokok itu Sendiri Tidak Mau Ngasihkan Rokoknya Kepada Anaknya Anak yang Masih kecil Tidak Mau Ngasihkan Rokok itu Kepada Anaknya Para Rokok itu Pun Tidak Mau Ngasihkan Rokok Kepada Istrinya Karena Itu Merugikan Kesehatan Begitulah Begitulah Yang Yang Lainnya Kaedahnya Ini Bahwa Semua Makanan Dan Semua Minuman Yang Membahayakan Itu Diharamkan Terima 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 Terima